Nah, kalau memang literasi Bapak Ibu dosen ini sudah bagus, nanti kita buka. Jadi misalnya tidak harus karena meninggalkan kampus untuk tugas kampus atau tugas negara. Dan tidak harus selalu ada izin dulu ke Kaprodi. Silakan, tapi mungkin di tahap awal juga, ya ini keterjaminan mengenai berlangsungnya dengan baik itu yang apakah nanti masih perlu pelafon sekian persen atau tidak. Kita kaji bersama nanti. Jadi, sesungguhnya kita sedang menerapkan bagaimana blended learning ini bisa berlangsung, karena ini sudah merupakan suatu kebutuhan dan perkembangan. Tetapi, kalau ada angka-angka seperti itu, itu semata-mata bagaimana katup itu kita atur seringan rupa, sehingga keberlangsungannya masih dan syukur-syukur lebih baik daripada hanya on class atau on side. Jadi, kebijakan sangat mudah di geser-geser. Nah, tapi dukungan untuk ini, saya berharap Bapak-Ibu telah bisa menangkap bahwa kampus kita itu tidak anti terhadap klik universiti. Jadi, tidak akan kampus ini kita bonsai terus atau kita bikin fix menjadi brick universiti. Monggo itu kita majukan bersama. Sayangnya, angka sampai tahun kemarin itu masih belum menunjukkan semangat ini. Nah, ayo itu kita bangun. Tadi Ibu Masjidah sudah sampaikan, 1168 itu, atau tadi saya sampaikan 1400, 1300 loh, dengan dua prodi baru, yang sudah akan menerima tahun ini. Dan prodi ini di Telio masih sangat sedikit ya. Sekarang 31, itu sampai teknologi informasi yang baru mau terima tahun ini. Kaprodi-nya Pak Endro. Selamat tugas Pak Endro. Masih akan terus men-submit atau mengembangkan program studi baik secara horizontal, untuk jenjang yang sama, maupun secara terutama vertikal, kalau sumber dayanya itu mendukung. dengan jumlah mahasiswa yang sekian besar, sekian banyak. Saya belum menghitung UI Pak, tapi yang sudah saya hitung misalkan UGM, itu 288 program studinya. Hanya dengan, hanya dalam tanda kutip, dengan jumlah mahasiswa 55 ribu. dosenya 2.500. Maksud saya, jumlah mahasiswa dibagi prodi, dibagi jumlah prodi, itu memperlihatkan bahwa penerimaan kuota per prodinya itu lebih sehat, dibandingkan dengan 27 ribu di tempat kita, itu dibagi dengan angka 30 sekian. Masih sangat berat beban prodi. Itu akan kita perbaiki terus. Dengan progresif. Karena itu, perbendaharaan keilmuan teman-teman, itu juga perlu dikembangkan, untuk bisa membuat, atau segera, speed off, speed off program studi baru. Tinggal kita perhatikan, rumpun ilmu yang, menjadi interes kita, di sini, coverage dari visi-misi, maupun, nomenklaturnya, ya, kita ini masih PTS, kan? Kita kan PTS, gitu. Jadi, jangan aneh-aneh mengusulkan yang, tidak ada di nomenklatur. Itu biasanya yang diperbolehkan, yang kampus yang sudah banyak guru besarnya. pertanyaannya adalah, casing, jadi engine dan aplikasi OpenCourseWare itu, sudah lama ada. Dan itu hanya dipakai untuk, sekian ini. itu pun, kalau kita buka, betulkah 187 itu, sudah kita bisa buka, untuk publik. Ya, jadi untuk blended learning, untuk mahasiswa kita, tetapi sangat kita inginkan, bahwa ini bisa kita buka, sebagai OpenCourseWare. artinya, kaedah, penyusunannya, sudah sangat memperhatikan, kaedah penyusunan, konten, pembelajaran, sebagai salah satu bentuk konten ilmiah. Perujukannya, kemudian mana yang, kontribusi kreasi kita sendiri. Jadi, tidak bisa lagi, download, paste, download, paste, gitu kan? Terus, tidak mencantumkan apa-apa lagi. Saya, sangat sedih, ketika, apa yang sudah kita upayakan, sangat lama, dibiayai, cukup mahal, itu, kemudian, ujung-ujungnya, Pak, tidak siap untuk dibuka, karena perujukannya belum benar. Waduh! Kan, bukan tidak boleh, boleh, tapi, caranya kan gitu ya, perujukannya disampaikan, supaya langsung bisa kita buka, nanti ya, kalau teman-teman, proposatnya, kemudian diajukan, dan kemudian, didanai, gitu ya. Dan ini kan bisa menjadi, harus menjadi, habit kita, menjadi, gerak refleks kita, ketika sesuatu itu bukan berasal dari kita, maka kita hormati, sumbernya, sehingga kita juga, kelak dihormati, jika ada yang, berasal dari kita, dirujuk oleh, orang lain, dan juga, saya kira sih, ketika kita, terlihat, begitu menghormati orang lain, disitulah sesungguhnya, letak kehormatan kita juga gitu ya, kita akan juga sangat dihormati, karena menghargai orang lain, di dalam, pergaulan, atau lingkungan ilmiah, sangat, biasa, saling menghormati, dalam bentuk perujukan ini, memang mencerminkan, bahwa kita sedang, bau-membau, bersahabat, dalam mencari, kebenaran ilmiah, siapapun, nah karena itu, saya sudah, menyampaikan permohonan, kepada, Bu Majidah, dan Ibu Dadek, 1300 itu, ujungnya, dimana, untuk bisa tersedia, semua versi, online-nya, materi, bahan ajarnya, kalau sekarang, masih di, 180, saya berharap, itu ada roadmapnya, tidak kemudian, kita lepas, tidak tahu lah, kapan nyampainya, tadi, Bu Majidah, sudah menyampaikan, bahwa, kalau ratenya, sama, maka selesai, 6 tahun, 4 bulan, dua kali, jabatan rektor, nah kalau teman-teman, misalnya, merefer pada, sejarahnya, apa, MIT OpenCourseWare, itu, dulu, ngelstonya itu, dua tahunan gitu, seingat saya ya, 2003 itu, soft launch, masih, masih pilot project, 2003, kemudian, 2005-nya soft launch, 2007-nya, itu sudah, officially launch, jadi, pada waktu, masih, pilot project, itu pada kondisi, 50%, saya masih, buka, waktu itu, di kondisi, 50% itu, slide-nya, profesor, tulisan tangan, dari plastik, di scan, di upload, itu namanya, OpenCourseWare, contoh, soal ujiannya, itu, banyak yang masih, tulis tangan juga, di upload, itu, online, learning, nah, begitu, itu, di, soft launch, 2007, 100%, dengan, kondisi, yang, beraneka, rupa tadi, tapi, sudah mulai ada, update, dari, yang tulis tangan tadi, mulai ada yang, diketik, gitu ya, nah, 2009-nya, itu, deklarinya adalah, 100%, dan, sudah, di update, dilakukan evaluasi, setiap, tahun, itu, yang sekarang, sampai, hari ini, kita bisa melihat, betapa kaya, gitu ya, di sana, dan, infrastrukturnya juga, menyesuaikan, itu, habit, dosennya juga, menyesuaikan, saya kira, kita, tidak, 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 bisa, tidak, tidak perlu, membahas secara filosofis, sebenarnya, ini kita tutup, atau kita buka, gitu ya, kita sudah sepakat semua, bahwa ini kita buka, dan, tidak ada, pengurangan, atau apapun, di, natur, kehidupan manusia, apa yang kita berikan, itu pasti, akan, diberikan pula, penggantinya, oleh, yang memberi hidup, apapun bentuknya, mau ilmu, rezeki, uang, uang, dan, Terima kasih.